Ini ikannya kita kerewek Masya Allah Selamat berbuka puasa guys Jadi Tadi Kita sudah masak-masak Sayur Ikan asap Cabai hijau Seperti apa penampakannya Nih aku mau share ke kalian Ini sudah ada Aduh Ini sudah ada penampakannya Oke aku deketin nih Ini penampakannya Jadi Ini ada tomatnya Terus ada tempenya tuh Sama ini ada ikannya disini Oke Seperti apa rasanya Kita langsung saja review Untuk masakan kita hari ini Kita sudah ada nasi Ini sudah ada nasi Terus kemudian tadi yang saya minum Ada teh Terus ada Kerupuk Dan juga tempe guys Ini tempe yang sisaan tadi Yang gak ke apa namanya Dimasukkan ke sayur Saya goreng Oke kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Paling enak deh guys Tempe Digoreng kayak gini Bu Oke Langsung saja Kita Cobain makanan Ikan asap tadi Yuk Kita kocor ini Kesini Ini ikannya nih Ini ada cabai-cabiannya Langsung kita tuang aja Disini Nah Langsung saja guys Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Amin Ada kerupuk Siapin Ikannya kita kerupuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm Masya Allah Pas banget guys Padahal kita tadi puasa ya Gak tau Takaran ukurannya ya Jadi Ini rasanya bener-bener pas Kasihnya dapet Pedasnya juga dapet Sama Gurih Gurih ya Karena tadi ada Penyedap rasa Sama Ininya Apa namanya Micin Sorry Ada micin Sama ada Garamnya Oke Aduh Saya sampai Kering-kertan Kayak gini guys Lumayan Gak terlalu pedas Tapi Nampol juga guys Kita coba ya Untuk Ininya Untuk Apa namanya Tempenya nih Untuk tempenya Kita coba Oke Coba nih Kita kasih Cabai ya Juga ya Cabai hija nya Tidak pedas ya guys Tapi kalau ini kebanyakan cabai Cabai hijau ini bisa Mulus juga guys nanti Biasanya setelah makan Itu baru kerasa Jadi kalau misalkan untuk kalian yang buka puasa kayak gini Misalkan Pengen nih makan yang pedas Jangan terlalu pedas ya Kasian untuk perut kita, lambung kita itu kan Seharian kan belum terisi Jadi kalau mau makan pedas ya Sebaiknya sebelum makan itu Didaului dengan makanan-makanan Pengganjal gitu Supaya perut gak kosong Nanti kalau misalkan kita makan yang terlalu pedas kayak gitu ya Itu rasanya bisa Apa namanya Rasa pedas tadi itu bisa menggores ininya Lambung kita Jadi ujung-ujungnya nanti malah Jadi asam lambung Apa namanya Asam lambung ya Yang kegores lambungnya itu Oke kita cobain lagi Campur tomatnya Campur tomat Ini bener-bener juara guys Menurutku Masakan ini Dan sukses Ya Jadi Kita gak sia-sia hari ini Menunya Juga pas Dengan Menu berbuka kita Kemudian juga rasanya nih Yang gak kalah Juara Asinnya dapet Pedasnya juga sedengar Terus gurih juga Dan untuk yang paling penting nih Tempe-tempean kayak gini tuh Masuk semua disini Asinnya juga dapet nih Dapet banget Asinnya juga ini udah habis guys jadi kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka masak bingung untuk mencari ide masakan salah satunya ikan asap atau ikan pe iwak pe cabai hijau ini bisa jadi alternatif buat makan siang ataupun buat buka puasa kayak gini dan yang paling penting ini juga cocok banget nanti malam kita gunakan untuk mindu nambah lagi mantep Oke kita coba lagi ya tambahin tomatnya guys tempe yang lebih saya sampai pengetan ya guys karena ini emang bener seger banget sumpah saya nggak bohong emang bener-bener lecet ini tulang-tulangnya nih tulangnya udah keren tulangnya udah habis nggak bisa kita makan lagi tapi masih ada satu ya kita tuangin semuanya nih sini ngeliatan nggak guys ya kita tuang nih buuuu nggak usah-usahan deh lo kalo ternyata piring yang ada di rumah lo tuh dapet dari beli dek soklin di Indomaret ya jangan usah-usahan lo kalo misalkan dirumah piring lo aja masih dapet dari beli daya hehehehe enggak bercanda ya oke kita sikat lagi kerupuknya masih nih guys putaran-putaran terakhir kita sikat jadi ini kulitnya ya guys kulitnya kayak gitu yang udah di asepin ini juga enak lumayan kenyal yang paling penting nih guys santannya yang ini nih santannya ini juga nggak keenceran jadi masih kelihatan keruh gitu ya kalo kelihatan keruh kayak gitu berarti santannya tuh nggak terlalu encer nggak terlalu banyakan air tapi kalo sampe santannya itu misah ya kelapanya dari air itu berarti kebanyakan air nah ini tuh pas jadi keruh gitu warnanya sikat sikat hmm lepuk nih han hmm hmm sampe keringetan kayak gitu guys ini udah mau selesai udah mau habis nggak rasanya udah habis saya juga udah kenyang makan segini hmm kalo misalnya nanti lapar mindo tapi kalo nggak ya udah buat besok dihangetin lagi hmm tempennya makan yang berkuah-kuah kayak gini nggak lega nggak abdol kalo masih ada kuahnya kayak gini tidak di uyuk ya kita uyuk dulu ya udah nggak nèn hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati